Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD terus berupaya meningkatkan status desa-desa di Kalimantan menjadi maju dan mandiri. Berdasarkan data indeks desa membangun, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kalsel yang tadinya mencapai 1.438 desa pada tahun 2016. Kini pada tahun 2024 dilaporkan sudah tidak ada lagi. Kepala Dinas PMD Kalsel Farid Fahar Mansyah di Banjarmasin selasa 30 Juli menyebut dari total 1.871 desa di Kalsel, sebanyak 90 persen desa diantaranya telah berstatus maju dan mandiri sedangkan 10 persennya berstatus berkembang. Ini adalah pencapaian yang luar biasa karena target itu sebenarnya pengantasan desa tertinggal itu di 2026. Tapi Alhamdulillah di 2024 itu bisa kita seleseraikan. Sehingga dengan bangga kita menyatakan bahwa Kalimantan Selatan di 2024 sudah bebas dari desa tertinggal dan sangat tertinggal. Pencapaian ini menjadi lebih luar biasa karena ini dilakukan lebih cepat dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia menambahkan sebagai upaya akselerasi pembangunan desa, pemerintah Provinsi Kalsel pada tahun 2025 menganggarkan bantuan keuangan sebesar 35 miliar rupiah yang dibagi secara merata untuk seluruh desa. Dengan harapan dapat semakin memperkuat kinerja desa dalam memajukan desanya. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan.